Halo, ketemu lagi dengan gue Sang Idola MC di seri gue yang ke-21 Sang Idola MC Seri yang ke-21 Pengucapan untuk klien dan sponsor Nah, gue menerima order Sudah pasti gue namakan itu secara umumnya klien Nah, di dalam acaranya klien itu ada pendukung acara Atau biasa dibilang dengan sponsor Gue sebagai pembawa acara, lo sebagai pembawa acara Pasti akan menerima randau Yang notabene adalah fleksibel Walaupun sudah dikatakan fix randau Tapi ketika randung pada hari H Itu menjadi fleksibel Karena pasti akan ada perubahan Ini sedikit intermesu aja ya Kita berbalik ke masalah randau Nah, ketika kita menerima order dari klien Saat itu juga Ketika kita sedang perform Kita pasti diharuskan untuk mengucapkan Say thanks untuk sponsor-sponsor Ya kan? Itu adanya di randau Sponsor A, sponsor B, sponsor C Many thanks Ya kan? Untuk media partner Organize by Banyaknya macam-macam Banyak istilah-istilahnya Banyak pernah perniknya Tapi yang pasti Gue berharap Lo bisa memahami Bahwa pengucapan Untuk klien dan sponsor ini Itu begitu penting Sekali lagi Hubungannya apa? Hubungannya ke Ketika kita tidak tahu Untuk mengucapkannya Kita tanyakan itu Itu sudah dibahas di sharing-sharing Gue tergabung Coba dicari-cari lagi deh Nanti itu akan bisa Membuat lo lebih memahami Materi ini Sharing gue ini Oke pengucapan Misalnya PT Bahagia Makbur Sejati Salah satu sponsornya Kita ucapkan dengan baik dan benar PT Multidaya Wiguna Mungkin ya Ini sebagai contoh aja PT ABC Sejahtera Mungkin kira-kira seperti itu Kita ucapkan dengan artikulasi yang jelas Dengan powerful Nah untuk masalah kaya Klien Atau klien Pengucapannya Itu biasanya klien itu Bisa company Bisa juga via EO Tapi kalau via event organizer Artinya klien Klien gue dan dulu adalah EO ini Nah kliennya dari CEO ini adalah Si company ini gitu loh Jadi jangan salah kapra ya Klien gue dan dulu adalah EO ini Ketika kita menerima job dari EO Gitu Tapi kadang company juga direct Atau business owner pun juga direct Nah yang gue mau tekankan disini Jangan salah Untuk mengucapkan nama Dari klien Untuk pengucapannya Juga Untuk pengucapkan nama-nama sponsor Itu aja sih Semoga ini bermanfaat ya Konsepnya lebih ke Merifresh Lebih ke Merimind ya Untuk mengingatkan Tidak ada maksud untuk menggurui sama sekali Dari gue Jangan lupa Like-nya Jangan lupa subscribe-nya Dan nantikan terus Sharing-sharing gue selanjutnya Dengan masih banyak materi yang gue siapkan Semoga ini bermanfaat Untuk Lu semua Dan bisa di-aplikasiin Kalau memang gak cocok sama lu Ya mau gue di-aplikasiin aja Yang pasti Gue akan tetap berbicara Gue akan tetap berbagi Sampai terus Sampai terus Sampai terus Sampai terus Oke Sang idola MC-sharing Yang ke-21 Pengucapan Untuk klien dan sponsor Masih bersama dengan gue Nanti ini Sian-sian gue selanjutnya Selanjutnya Sian-sian gue selanjutnya Thank you banget Thank you banget